Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video sebelumnya, kita sudah menambahkan validasi untuk aplikasi login kita. Nah, kali ini kita akan melengkapi proyek kita dengan arsitektur MPC. Nah, apa itu arsitektur MPC? Arsitektur MPC adalah state flow yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu model, view, controller. Nah, kalau misalkan kita lihat secara struktur seperti ini ya, kita memiliki tiga bagian utama yang besar. Di sini ada view, kemudian ada model, kemudian di sini ada controller. Nah, ini ada beberapa tambahan dari atribut lainnya, ada utility, kemudian ada public, ada middleware, validator, router, dan lain sebagainya. Tapi, asetur utamanya adalah MPC. Ini yang akan kita buat pada proyek sebelumnya untuk aplikasi login kita. Oke, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari hasil validasi sebelumnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, express.js. Oke, kemudian kita akan coba meng-copy dari 12 ya. Kita akan copy dari 12 validasi. Kemudian kita akan menambahnya menjadi 13 MVC ya. Oke, kita akan masuk ke direktori 13 MVC. Oke, kita akan bukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa struktur ya yang sudah kita buat. Di sini sudah ada model. Kemudian di sini ada route, util, validation, dan juga view. Nah, kita belum memiliki controller di sini dari yang sudah kita buat. Nah, controller ini bisa kita buat dari yang tadinya route ini terfokus di sini. Kita akan gunakan route ini hanya untuk routing saja. Nah, untuk controllernya kita akan buatkan terpisah. Kita akan buat di sini folder baru. Misalkan, saya akan buat controller. Nah, karena kita memiliki dua buah proses, registrasi dan juga login, kita akan buat dua buah controller juga. Misalkan, register.js. Pertama, kita akan buat register.js. Nah, register.js di sini kita memiliki beberapa bagian ya. Pertama, di sini ada sign up. Sign up ini ada sebuah callback di sini ya. Nah, ini bisa kita buat secara terpisah. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini sebuah konstanta. Nah, kita coba samakan ya. Nah, di sini sign up misalkan ya. Nah, misalkan saya buat di sini get sign up. S-nya saya gunakan camel case. Misalkan seperti ini. Kemudian, kita akan tambahkan di sini request response-nya. Nah, sebenarnya ini bisa kita copy dari yang ini ya. Dari ini sampai sini. Semuanya kita bisa copy. Kita bisa tambahkan di bagian kanan ini. Oke, kita tutup dengan titik koma. Ini karena kita tidak membutuhkan kurung tutup sampai kurung perawal saja. Nah, ini adalah sebuah proses get sign up-nya. Nah, get sign up kita bisa export di sini ya. Nah, kita bisa export. Misalkan saya akan kirimkan sign up-nya. Oke, jadi di sini kita bisa memanggilnya. Ini bisa kita tutup, delete ya. Kita bisa ngambil get sign up yang ini. Nah, ini kan kita ambil dari controller register. Oke, kita coba ya. Ini satu dulu. Kita coba jalankan. Sudah jalan atau belum? Kalau misalkan sudah jalan, nanti kita tinggal teruskan. Oke, kita jalankan npm run-dev. Oke, kita akan tekan control dan klik. Kita bisa lihat dari sini. Kita memiliki sign up. Nah, sign up-nya tetap jalan ya. Berarti sign up kita yang di register ini, ini sudah jalan. Nah, kita bisa meneluskan nih. Ini ada beberapa ya. Ini ada post sign up. Ini bisa kita tambahkan di sini register-nya ya. Kita buat sebuah konstanta post sign up. Kita buat camelcast lagi. Ini kita bisa copy. Dan ini kita bisa ambil dari sini ya. Post sign up. Di sini ada asinkronus. Kemudian ini bisa kita ambil sampai sini. Ini bisa kita cut. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini ada beberapa kebutuhan ya. Kayak misalkan log collection ini. Log collection-nya ini perlu kita panggil. Dan ini bisa kita post sign up-nya bisa kita kirim ya. Kita tambahkan dulu ke sini. Post sign up. Kemudian post sign up-nya juga kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan post sign up-nya. Dan di bagian sign up post-nya kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, beberapa yang kita butuhkan. Kayak misalkan di bagian sign up. Di sini kan ada beberapa. Kayak misalkan log collection ini. Log collection ini harus kita pindah ya. Log collection-nya. Ini. Kita akan pindah ke sana. Kita copy dulu ya. Log collection. Ke sini. Nah, karena kita membutuhkan log collection. Kemudian di sini juga ada flash. Jadi ini juga sama ya. Kita harus pindahkan ya. Yang register valid. Register valid. Ini ada ya. Register valid juga ini harus kita pindahkan. Ini kita ctrl X. Kita bisa pindahkan ke sini. Oke, kita coba ya. Ini kita simpan. Ini juga bisa kita simpan. Kalau misalkan kita cobanya nanti aja ya. Kalau misalkan sudah semuanya. Kita coba lagi untuk yang ini. Ini protected page. Ini kita X lagi. Kita tambahkan di sini. Protected page. Kita buat cons dulu. Cons. Protected page. Kita akan ambil dari sini. Protected page-nya. Dan protected page-nya. Kita akan tambahkan ke sini. Kita bisa save. Nah, di sini. Kita bisa tambahkan protected page-nya. Kita akan import. Oke, protected page. Kita ambil dari sana. Nah, login kita buat sendiri nanti ya. Nah, logout. Nah, protected page. Juga kita akan tambahkan untuk yang islogin. Nah, islogin ini bisa kita ambil semua ya. Ini bisa kita ambil semua. Dan kita bisa taruh di sini. Oke, kemudian Ini islogin-nya bisa kita Tambahkan di sini. Nah, di bagian sini Kita harus Tambahkan Islogin Oke, ini Islogin-nya digunakan di sini. Protected page ya. Ini juga bisa kita pindahkan Ke sana. Kita tambahkan di sini On Use Use Protected page Kita bisa ambil dari request Respond-nya Seperti ini ya. Ini kita bisa ambil Ke sini Use Protected page-nya Kita bisa Pasang Di Sini Terus kita panggil ya Use Protected page-nya Oke, ini untuk Protected page Sudah masuk Islogin juga sudah masuk Nah, sekarang kita akan Tambahkan untuk Login Nah, kita coba dulu ya Ini kan Beberapa sudah kita Gunakan Encrypt Ini harus masuk ke sana ya Ini harus Masuk ke Register Colonggan Dia akan error Nah, di sana ada Encrypt ya Kita harus Encrypt-nya pindahkan Nah, compare-nya Ini Nanti kita pindahkan di Login Oke, kita coba dulu Kita buka Kita refresh Kita lihat dulu ya Oke, di sini tidak ada error Ada sign-up-nya saja Log ya Kita akan Coba Contohkan satu ya Kita akan Pojokodeid At gmail.com Hashtunnya Misalkan Password Oke Kita akan Register Oke, ini sudah masuk ya Nah, kita bisa lihat Di sini Dimongodb-nya Kita memiliki Latihan Kemudian User Dokumennya sudah ada 4 Nah, pering terakhir Nah, kita gunakan ini Ini sudah masuk Oke, berarti Proses Pemindahan kita Sudah berhasil ya Register Sudah bisa Masuk Terus, kalau misalkan Protected Page-nya Kita pindahkan Ke sini Nah, ini tidak error juga Berarti Protected Page-nya juga Sudah Jalan Nah, sekarang kita akan Memindahkan untuk Login-nya Kita bisa buat lagi Di sini sebuah Controller baru New Misalkan Login Dot JS Nah Di dalam login Kita akan Buat sebuah Konstanta Lagi Ini bisa kita Ambil dari GetLogin Ini bisa kita Ambil dari Request Respond Sampai sini ya Kita Control X Kemudian Kita bisa Paste ke sini Kemudian Kita akan Export GetLogin Ini ya Nah, di sini Kita tinggal Panggil GetLogin Let's save Nah, ini Harusnya Login Sudah Masuk ya Nah, ini Login Login Valid Kemudian GetLogin Sudah Masuk Nah, kemudian Kita akan PostLogin Kita buat Di sini Post Konstanta Post PostLogin Nah, kita akan Ambil PostLogin Dari Sini Ini kita buat Asinkronus Ini Kita ambil Sampai Sini Kita Control X Kita bisa Paste ke sini Oke Kita akan Pindahkan lagi PostLogin Kesini PostLogin Dan Kita bisa Panggil Kesini PostLogin Nah, ini ya Dan Beberapa PostLogin Yang tidak Digunakan Kita bisa Pindahkan Ini ada Login Collection Kita Butuhkan Di dalam Login Kemudian Compare Juga Kita Butuhkan Ini bisa Kita Control X Dan Kita Pindahkan Ke Login Sini Oke Kita Save Ini Kita Masih ada Satu lagi Untuk Logout Ini kita Tinggal Definisikan Control X Kita Tambahkan Di sini Logout Cons Logout Kita Tinggal Tambahkan Ini Dan Kita Tambahkan Di sini Log Out Oke Nah, di sini Kita tinggal Memanggilnya Logout Oke Kita bisa Save Nah, ini Beberapa Yang sudah Kita Sederhanakan Ya Kita Sign up Kemudian Protected Page Kemudian Login Kemudian Logout Dan juga Ini Untuk Protected Page Ya Oke Ini sudah Jalan lagi Nah, kita bisa Mencobanya Sekarang Ya Ini Sudah Kita 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 Akan Logout Yang belum Tadi Login Kita akan Gunakan Tes Gunakan Password Login Nah, password Salah Kita akan Gunakan Yang Coba ya Emailnya Tadi Lupa Kita akan Coba Lihat Yang ini Kita akan Gunakan Email yang Ini Sudah Kita Registrasikan Kita akan Masuk Ini Dan kita akan Masukkan Passwordnya Nah, ini Sudah Masuk Ya Berarti Proses login Kita sudah Berhasil Pemisahan Ini sudah Berhasil Semua Ya Jadi Tinggal Hanya Route Saja Nah, semua Untuk Controllernya Ini sudah Kita pindah Ke Folder Controller Disini Ada Login Kemudian Ada Register Nah, ini Untuk Pemisahan Controller Dari Route Ini sudah Kita Lakukan Nah, kita Juga Akan Menyerahan Untuk Proses Ini Sudah Banyak Menumpuk Kita Akan Pisahkan Menjadi Beberapa Bagian Kita Akan Memisahkan Middleware Disini Kita Akan Buat Folder Baru Kita Akan Buat Middleware Nah, dalam Middleware Kita Akan Tambahkan Misalkan Index Saja Ini Untuk Menampung Semua Middleware Index .js Nah, dalam Index .js Kita Akan Menggunakan Beberapa Dari Sini Kita Akan Ambil Kayak Misalkan Body Parser Ini Bisa Kita Ambil Ya Ini Karena Ini Adalah Kebutuhan Dasarnya Kita Harus Menggunakan Kita Akan Ambil Disini App Kita Akan Ganti Dengan App Middleware Jadi Yang Di Bagian Index Ini Kita Bisa Sederhanakan Ini Port Ini Belum Ya Kita Masih Tetap Rout Juga Masih Tetap Body Parser Ini Akan Kita Pindahkan Ya Body Parser Kemudian Cookie Kemudian Flash Ini Kita Akan Pisahkan Semua Yang Sifatnya Use Ya Nah Ini Kan Ada Beberapa Yang Use Ini Akan Kita Pindahkan Kita Gunakan Misalkan Ini Ya Ini Rout Dipakai Jadi Dari Multer Ya Berarti Ini Multer Jadi Body Parser Ini Bisa Kita Ambil Ini Bisa Kita Cut Kita Akan Pindahkan Kesini Kemudian Yang Bagian Use Ini Bisa Kita Pindahkan Semua Ya So Yang Rout Ini Ini Akan Kita Pindahkan Kesini Middleware Nah App nya Ini Ini Harus Kita Ganti Dengan Middleware Ini Jadi Yang Ini Ini Kita Akan Ganti Ini Dengan Middleware Yang Sudah Kita Definisikan Oke Kemudian Kita Akan Export Default App Middleware Jadi Kita Akan Gunakan Nanti App Middleware Disini Disini Ada Beberapa Misalkan Path Masih Dibuat Digunakan Terus URL Digunakan Kemudian Ini Route Digunakan Juga Ini Port Digunakan Nah Disini Kita Tinggal Meng-import Kita Akan Import App Middleware Kita Ambil Dari Middleware Disini Kita Tinggal Tambahkan Aja App Dot Use Middleware Kita Akan Save Ini Masih Ini Ada Path Join Public Jadi Ditemukan Berarti Kita Masih Membutuhkan Di Dua Tempat Ini Kita Harus Tambahkan Juga Di Dalam Middleware Karena Kita Memiliki Path Disini Jadi Kita Akan Menggunakan Dua Disini Kita Gunakan Ya Karena Kita Menggunakan Path Dan Juga Dernim Ini Kita Akan Save Kita Lihat Nah Sekarang Ini Sudah Tidak Ada Error Kita Coba Pastikan Ya Control C Kita Akan Load Ulang Kita Akan Create Screen Kita Akan Run Ulang Ya Nah Ini Sudah Tidak Error Kita Sudah Memisahkan Antara Ini Untuk Utamanya Entry Point Kemudian Middleware Yang Use Ini Kita Pisahkan Kesini Supaya Nanti Kita Bisa Memastikan Bahwa Disini Untuk Penggunaan Middleware Kita Kumpulkan Disini Kita Akan Coba Jalankan Dulu Kita Logout Nah Ini Ada Error Berarti CSS Ini Tidak Terbaca Nah Karena Ini Relatif Dengan Posisi Nah Berarti Yang Public Ini Harus Kita Tambahkan Satu Lagi Seperti Ini Supaya Dia Terbaca Menjadi Public Yang Ada Di Luar Sini Oke Kita Akan Repress Lagi Nah Sekarang Sudah Terbaca Ya Karena Ini Relatif Terhadap Posisi Dia Disini Karena Ini Posisi Disini Dia Harus Keluar Dua Kali Untuk Bisa Menemukan Public Sebelumnya Kan Berada Disini Bisa Kita Akan Coba Login Dengan Menggunakan Ini Kemudian Kita Akan Login Nah Ini Sudah Berhasil Login Dan Disini Ada Error Ya Berarti Pemisahan Middleware Kita Dengan Entry Point Ini Sudah Berhasil Nah Ini Untuk Pemisahan Sudah Selesai Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Kita Akan Menambahkan Untuk Login Mudah Bisa Untuk Teman Teman Buat Teman Teman Yang Lalu Subscribe Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Tompol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai 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 Sampai